Hai kali ini mesin yang kemarin ya Aduh yung penyakit pokoknya jadi saya setel standar dia ternyata pakai bahan tebal jadi dikirim kembali ke sini nih Nah kita akan setel untuk bahan tebal ini apakah ada biaya tambahan tidak ada kalau penyetelan dingin saja karena kemarin sudah nanti seperti seprapatnya ya oke saja yang dikirim apa aja ya biasanya kita memang cek-ceknya begini ini plastik ya Oh kaket aku Oh ini bahannya yang suruh dicoba berarti di sini ya Oke nanti kita coba di sini dengan film yang dia punya ya oke Oh ini harusnya digeser ke sana ya jangan ditengah gitu itu nanti kardusnya yang biasanya salah poin dikasih lagi satu lagi daster Mak dikirimin daster Mak Hai bukan daster ini mah kerudungan ah eh yang dikirim adalah kabel benang Oke saya angkat aja ini yang pelanggan saya angkatin dulu nah posisinya mudah-mudahan Oke saya keselesin kok pengusaha aneh ya ini kainnya ya Oke ini kabel-kabel sama paling benang nanti tampilnya semoga saya tidak lupa nanti pas mengirim kembali ya tolong kasih sedikit kanua tolong pegang ini nih kadu saya mau angkat mesin ini kok kayak jepit Oh salah bungkus dia dia pakai bungkus buat yang sambungan dipakai buat ini jadi sempit layar aman nggak usah itu kabel jangan nanti mudah ketinggalan soalnya nanti saya buka dulu ini nggak bisa megang dengan kamera soalnya ya ini hidup mesinnya sentuh eh kita mau cek cek dulu ini kita coba dulu ya di bahan ini apa sepon saya tanya Oke nanti baru dites di kardung ini kalau mau bodir timbul nih begini ini settingnya nyantuh hampir sama buat bodiran bodir timbul nggak bunyi kruk 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 gitu kalau spele standar dipakai buat timbul ya bunyi dia oke putusnya putus kita lihat hasilnya coba ini enggak kena kain keras seperti ini ini hasilnya ya timbul ini ini tak bodir dua tiga kali ini tiga kali kayaknya dua kali ini nah ini timbul ya timbul ya beda dengan standar-nya kelihatan nggak sih ya biasanya kita coba ke kerutunya ya ternyata benang bawahnya pakai benang bordir yang kolester ini tidak bisa kalau untuk benang sepul benang sepul ya pakai benang sepul oke caitanya udah mulai kelihatan rapi oke caitanya udah terlalu kecil di bagian ujung itu jangan mengecil sekali nah sekarang kita coba keser nih oke sini aja oke sini aja oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini sudah bagian atas pakai benang polester bawahnya polester juga ya gak bisa mesin ini sih bagusnya ya pakai benang yang rayon atasnya bawahnya benang 10 khusus atau benang jahit yang paling mirip dengan benang 10 jangan gunakan benang boder apalagi ini boder polester gak bisa di mesin jangka mesin kecil begini mesin besar juga gak bisa kalau bawahnya pakai benang boder kenangnya celek tuh kenangnya celek tuh selamat menikmati selamat menikmati oke oke mesin yang dikirim ya oke ini ini harusnya dikeser ke pocok harusnya oke 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 ya kita tes kehidupan mesinnya dulu ya sebelum break ini di video kan biar tahu barang apa yang dikirimkan ke sini ini di video hai 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 lock the bottom bottom ke sini buat mau halangin sensor coba tersepindah lock it off ya nanti kita cek through ya hai 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 hai